Aksi baku tembak antara polisi dan warga terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan pada kamis 16 Desember 2021. Diketahui kejadian ini terjadi saat pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap tiga orang yang diduga memalsukan sertifikat tanah. Dalam kasus ini sebanyak delapan orang warga yang diduga sebagai provokator ditangkap petugas. Dikutip dari kompas.com, delapan orang tersebut adalah Abu Syairi, Sudiman, Agung Jaiti, Arta, Matjarum, Macan Kunci, P.I. dan Pudin. Di Reskrimum Polda, Sumatera Selatan, Kombes Polhisar Sialagan membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan kejadian itu bermula saat mereka hendak melakukan upaya penangkapan terhadap tiga orang warga yakni Abu Syairi, Artan, dan Budiono terkait laporan mantan kepala desa Sukabukti bernama Sutamar di Polres Oki. Dalam laporan tersebut, ketiga orang ini diduga menerbitkan warga atau surat tanah dengan memalsukan tanda tangan Sutamar, selaku kade serta capstempel pemerintahan Kabupaten Oki. Hisar menyebutkan saat di lokasi, polisi bertemu dengan tersangka Abu Syairi dan tidak ada permasalahan. Namun tiba-tiba ada sekelompok masyarakat menghalangi petugas dan menabrak barikade dengan menggunakan mobil. Ketika itu ada tembakan lima kali dan ucapan kata perintah serbu. Hisar menjelaskan mobil Fortuner yang sempat hendak menabrak petugas berhasil diberhentikan setelah polisi menembak ban kendaraan itu. Dari dalam mobil, polisi menangkap lima orang yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya itu, barang bukti berupa senjata api rakitan, senjata tajam juga disita polisi sebagai barang bukti. Selesai kejadian penembakan itu, sebanyak 15 orang sempat dibawa ke Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan, 8 orang pun ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan 2 kasus berbeda. Untuk kasus pemalsuan warkah, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka yakni Abu Sayri dan Sudiman. Sementara untuk kasus kepemilikan senjata api dan senjata tajam, dikenakan kepada 6 orang tersangka. Hisar menuturkan pelaku bernama Budiono ditetapkan DPO karena ia otak dari para pelaku. Hisar menjelaskan, Budiono yang menjadi otak pelaku itu menerbitkan warkah yang kemudian menjadi sertifikat tanah dalam program prona dari pemerintah. Tidaknya ada 36 sertifikat hak milik yang sempat diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional. Namun setelah dilakukan crosscheck, tanah itu rupanya milik PT. Trikreasi Margamulia, yang kini masih memiliki hak guna usaha di lokasi tersebut sejak tahun 1997. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!